Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno membenarkan kalau Maudi Kusnedi alias Zainab Sidul tidak masuk dalam tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno. Rano Karno menambahkan, Maudi batal masuk dalam tim pemenangan karena sedang berada di Bali dan merawat suaminya yang sakit. Menurut mantan gubernur Bantan itu, Maudi alias Zainab Sidul tetap akan bantu dukungan. Meski namanya tidak dicantumkan dalam tim pemenangan. Ya, ya, oke. Untuk Maudi mungkin saya harus klarifikasi. Dia ingin sekali sebetulnya. Cuman kan dia bilang, Bang, aku kan di Bali. Satu. Kemarin tuh, Bang. Dia kan kemarin pergi keluar suaminya kecelakaan. Kecelakaan mungkin cuma ini. Tapi artinya dia nggak bisa ninggalin. Dia bilang, udah enak. Yang penting kalau lu zoom-zoom aja deh. Cuman kalau sarah, pasti dia ikut. Sampai saya tanya masih ya. Nah, lu jangan-jangan kamu yang bantuin gue karena ada sarah ya, Naf. Enggak, Bang. Enggak, Bang. Pohonnya gue bantu. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mulai mendekati kalangan anak muda. Berbincang, berihal olahraga, dan kesenian. Sekaligus sejumlah program terkait anak muda di era Ahok dan Anis. Bacangkup yang masih menjabat Menteri Sekretaris Kabinet itu mengaku diminta menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut terlihat saat Pramono berbincang singkat bertiga dengan Ketua DPR, Puan Maharani, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto usai kunjungan ke negaraan Paus Franciscus di Istana Negara Jakarta, Rabu lalu. Sebenarnya yang mengandeng saya, saya yang mengandeng Mbak Puan, karena memang Pak Prabowo kan dikerubutin banyak orang, pasti ada bisik-bisik lah, bisik-bisik masa diomongin. Yang jelas bahwa saya ini selama ini ditugaskan baik oleh Partai, baik oleh Ibu Mega, menjalin komunikasi dengan siapapun. Maka kenapa dalam kampanye yang saya lakukan, milik Ketua Timnya aja calontong. Sementara itu bakal Cagup Jakarta Rituan Kamil menemui perwakilan Badan Musyawarah Betawi atau BAMUS, Jumat Malam. RK disambut hangat dengan kesenian Betawi, Palang Pintu. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan silaturahmi dengan warga Betawi di Jatinegara Jakarta Timur. BAMUS Betawi tetap menyatakan netral di pilkada dan enggan terlibat politik praktis. Sementara RK berkomitmen menyerap aspirasi warga dan melestarikan budaya dengan menjadikan Jakarta kota global. Hari ini Bang Eki mewakili salah satu Dewan Adat dari BAMUS Betawi menyerahkan satu dokumen rekomendasi tentang bagaimana pelestarian budaya Betawi ketika di Jakarta baru, Jakarta naik kelas menjadi kota global. Jangan sampai kota globalnya tercapai, tapi meninggalkan identitas wilayah yang penuh dengan kearifan lokal, yaitu budaya Betawi.